Halo guys, welcome back to my channel Welcome to all about you girls Jadi di video kali ini Aku lagi berpenampilan yang agak sedikit berbeda Karena seperti kalian tau Sebentar lagi kita bakalan Merayakan yang namanya Hari Raya Idul Fitri Yai, sudah gak sabar banget Dan di video kali ini tuh aku mau bikin look buat lebaran nanti Spesialnya lagi Di video kali ini tuh aku gak pake Base makeup apapun Maksudnya kayak foundation, BB cream, cushion Aku gak pake Karena apa? Kita tuh pasti nanti bakalan Makan-makan, ketemu temen-temen Ketemu saudara, ketemu keluarga besar Dan cipika-cipiki Dan kita gak mungkin pake makeup yang super tebel Yang berat itu karena Aku bakal ngerasa gak nyaman Dan buat kalian yang juga Punya perasaan sama kayak aku Akan merasa gak nyaman kalo pake makeup yang super Coverage gitu Kayaknya nonton video ini Mantul, cocok banget buat kalian Di video kali ini Aku bakalan bikin looknya itu ya Kayak gini ya Hasilnya Dan ini simple banget Dan kita tuh gak pake banyak produk juga Jadi kalian misalnya mau mudik Mau kemana-mana Bawa makeup ini aja Nanti tuh udah cukup gitu Bisa jadi look kayak gini So, buat kalian yang belum subscribe channel ini Please banget subscribe Dan jangan lupa Nonton semua video yang ada di channel aku And let's get started Jadi yang pertama aku pake primer dari Pixi Make It Glow Beauty Skin Primer Yang ada SPFnya 35 Jadi kita pake primer yang ada SPFnya itu Biar Karena kita kan gak tau ya Kita acara keluarga itu Outdoor atau indoor Jadi kita bisa outdoor bisa indoor Dan kita tuh bisa otw di jalan Kepanasan Dan lain sebagainya Jadi kita pake yang sekalian ada SPFnya Kenapa aku pake primer dari Pixi ini? Karena dia udah ada sedikit tone warnanya Jadi kayak sebenernya dia bisa dijadiin base makeup aja sih Dia tuh mencerahkan gitu Bikin glowing Aku suka aja Disini kan karena kita gak pengen pake Apa namanya Foundation dan lain sebagainya Jadi So sorry Kalo misalnya aku pake Bardo ini Biar gak Jatoh-jatoh Kerudungnya gitu Jadi sebenernya ini bukan fashion Ini semua dibuat Nyangga aja gitu Biar gak jatoh Gitu loh teman-teman Terus habis itu aku mau tutup Under eye aku sedikit pake Maybelline color jolt matte Jadi dia ini Aku pake di Dikit aja Dikit banget Dikit banget Nah abis itu aku tutup pake Concealer dari Maybelline fit me Yang nomor 15 Yang fair Jadi dia ini aku pake Untuk Nutupin Yang udah di under eye Apa yang udah di Apa namanya ini tadi Dimerah-merahin Korektor Koreksi Dan aku sekalian aja pake Buat Nge Apa namanya ya ini Nge Highlight Tempat-tempat yang Perlu di highlight Dan aku blend pake Sponge yang udah aku basahin Aku mau blend langsung Nah aku blendnya itu dia Kayak gak cuman di satu tempat gitu Jadi kayak aku sambil ratain Ke seluruh muka Jadi sekalian Biar Nyatu sama Warna kulit yang Sebelumnya Tadi kan aku gak pake apa-apa gitu Gak pake base makeup apapun Oke terus aku tambahin lagi Yang di bawah under eye Biar lebih Terang Setelah rata Aku pake pensil alis Kesayangan aku juga Masih dari Implora Ebro Pencil Yang grey brown 006 Video sebelumnya Aku udah pernah pake Pensil alis ini Nanti linknya Bakalan aku taruh di Sini Atau di description box Pokoknya Kalian kalau misalnya Mau lihat Kenapa aku Suka banget Sama pencil alis ini Maaf ya gengs Kalau misalnya aku Agak Tidak berbicara Karena Nanti aku Belepotan Ngomongnya Kalau sambil Melakukan sesuatu Kalau kalian udah nonton Video aku yang Buka Apa makeup Untuk Buber Atau Nge-buber itu Kalian pasti tau Kenapa aku suka banget Sama-sama disini Ya Karena Sebagus ini Sekarang aku mau pake Blush on Dalem dulu Dari Emina Cheeklit Yang Cream blush Yang Nudie brown Dan aku ratain Aku pakenya Agak banyak Karena Aku mau Pake beauty blender Untuk Ngeratainya Jadi aku mau Set muka aku Pake Pixi Make It Glow Yang silky powder Yang sheet 101 light beige Dan ini aku pake Puffnya aja Langsung Dari Pixinya Udah aku mau pake Muscara Dari Maybelline Yang Volume Express Aku langsung pake aja Nah setelah itu Aku mau pake Apalagi ya Setelah itu Aku mau pake Blush on Luar Dari Beauty Trades Yang ini Jadi aku campur Dua warnanya Langsung Warnanya langsung Keluar Kan Setelah aku pake Blush on Luar Aku pake Lip paintnya Yang tadi aku pake Di under eye Itu untuk Di Bibir Tapi di bagian Yang dalam Jadi aku mau bikin Kayak semacam Ombre gitu Cuman ini Ala aku ya Kayak aku ngarang Jadi yaudah Ikutin aja Aku pake di bagian Dalem Terus aku Nah Kalo udah Kayak gini Aku Timpa Pake Lipsticknya Dari Sephora Yang Sephora Rook Brilliance Brilliance Shine Alah Apa ya ini ya Pokoknya Yang Packagingnya Kayak gini Dan dia tuh Warnanya Pink Gini Pink Dia sebenernya Kalo misalnya dipake Di bibir biasa Tuh gak ada warnanya Cuman Kalo ditimpa Di atas ini Dia jadi Tada Jadi Dan oh ya Yang step terakhir Aku mau semprotin Pixie Aqua Beauty Ini Biar mukanya Gak terlalu Powdery Oke Oke dia Ini look akhirnya Jadi Sebenernya Sesimpel itu Tapi kalian bisa tetap Kelihatan Flawless Meskipun Kalian tuh gak pake Base makeup So ya Semoga video ini Bermanfaat Dan buat kalian semua Disini Aku pribadi Mau mengucapkan Minal izin Walfa izin Mohon maaf lahir dan batin Semoga Di hari raya ini Kita bisa diampuni Segala dasarnya Dan amal ibadah kita Semua diterima Dan buat kalian yang belum subscribe Please banget subscribe Dan jangan lupa like video ini Dan jangan lupa nonton Semua video yang ada di channel aku And see you on my next video Bye bye Bye